Ya bahasa kita sudah komunikasi, jadi rapat resmi memang belum dilakukan tapi secara langsung Pak Menteri sudah mengupdate bahwa memang terjadi gangguan yang terjadi pada PT Telkom. Jadi data kita dititipkan di sana. Tetap yang tanggung jawab ini Kominfo dan juga lembaga-lembaga lain ya. Nah ini kan lintas lembaga juga. Kita sudah tugaskan Kominfo untuk melakukan upaya segera dan langkah-langkah itu sudah dan akan terus dilakukan. Itu yang disampaikan. Kita dorong supaya bisa lebih cepat dan supaya, apa namanya, ini kan menyangkut juga nama baik Indonesia ya. Malah kami dilaporkan juga bahwa syukurnya sekarang antriannya juga sudah berkurang jadi akan dilakukan perbaikan secara bertahap. Yang utama juga di keimigrasian supaya antrian tidak lagi menghukum. Tapi sepertinya ada sektor-sektor lain yang juga terdampak. Ini sedang dimitigasi, dimana saja terdampak dan itu akan diselesaikan satu persatu. Kalau misalnya Komisi 1 melihat ini kan bukan pertanyaan soal gangguan sistem informasi di kemarian dan di lembaga gitu ya. Melihat apa namanya permasalahan dasarnya sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki ke depan? Ya, cyber security kita harus ditingkatkan. Itu satu. Dan cyber security itu bukan hanya sistem, bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman dari para stakeholder-nya ya. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini ada kemungkinan serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik. Dalam hal ini kita tidak mau nyalahkan data siapa, memang kita harus benahi masalah yang ada saat ini, tapi catatan ke depan akan menjadi sangat penting bahwa cyber security itu sangat penting. Semua lembaga perlu menaikkan tingkat keamanannya, terutama mereka yang mengkolek data. Karena kita tidak mau ketika ada serangan, sistem down itu satu, layanan akan tergantung. Tapi yang kedua juga potensi kebocoran data. Nah ini yang juga kemarin kami minta kepada Kempominko untuk menjaga, melihat. Ya, kerusakan sudah terjadi kalau kebocoran data begitu dijaga, bagaimana supaya kita bisa membedikasi. Mitigasi itu juga amat penting. Itu kan untuk jangka pendek ya, mungkin kalau untuk jangka panjang terkait dengan RU. SOP, kalau RU kita kan sudah... Ketahanan cyber itu ya? Ya, ketahanan cyber belum, tapi RU PDP sudah, yang sebetulnya di PDP itu sudah mewajibkan mereka yang menjadi pengelola data itu memiliki tingkat keamanan yang minimalnya itu ada di situ menjelaskan. Nah ini yang memang juga kami minta kepada pemerintah, supaya turunan dari PDP yang saat ini belum ada, karena tentu undang-undang harus ada turunan peraturan pelaksana di luarannya, itu belum ada. Jadi mudah-mudahan momentum ini juga membuat pemerintah dalam waktu yang prusisa ini bisa lebih cepat mengeluarkan peraturan pelaksana untuk undang-undang PDP. Apa namanya RU ketahanan cyber itu mungkin... Nanti periode depan ya, kalau sekarang nggak keburu lagi nih. Tapi penting untuk juga punya RU ketahanan cyber. Bu Cia ini kan udah berhari-hari juga ya, EDN belum pulih juga gitu nih. Jadi kalau dibilang pulih betul memang belum, tapi dipulihkan secara berkala sudah ya. Jadi artinya bahwa pemerintah itu juga sudah melakukan langkah-langkah, hanya memang belum pulih sempurna. Itu katanya ada serangan, isunya tuh diserang dari ransomware gitu. Ada, nanti kita lihat ya. Karena yang utama juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa. Apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan. Nah ini kita tunggu kenyataan dari pemerintah, mana penjelasan itu. Kami juga di DPR juga menunggu. Tapi intinya mau itu malfungsi, mau itu serangan. Masalah utamanya ada pada ketidakcakapan cyber security kita. Jadi ini yang perlu diperbaiki ke depan. Akan ada rapat dalam waktu dekat dengan mencari mencari? Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil mencari. Sampai jumpa di video selanjutnya.